Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Umi Syarfa di channel ini makananku Kali ini saya ingin membuat Rolado Daging Sapi Saus Bulgogi Yang penampakannya seperti ini dan enak rasanya Yuk kita lihat pembuatannya Yang pertama perlu disiapkan adalah daging sapinya Untuk daging sapinya kita pilih daging yang tidak ada lemaknya ya mak Walaupun ada lemaknya kita bersihkan dahulu Kita buang dari lemak-lemaknya atau gajih-gajihnya yang menempel di dagingnya ya mak ya Nah setelah dagingnya bersih dari lemaknya Kemudian kita keringkan dan kita potong-potong Menjadi bagian yang lebih kecil lagi Maksudnya ketika nanti di blender atau di chopper Dagingnya itu tidak menyangkut dan lebih mudah untuk di choppernya ya mak ya Nah hasilnya seperti ini ya mak Lalu kita masukkan ke dalam tempat yang akan kita chopper Sebagian-sebagian saja kalau choppernya tidak muat ya mak ya Lalu kita chopper sampai halus Atau kita blend dagingnya sehingga menghasilkan daging giling yang halus Nah kalau emak mau menggunakan daging giling yang sudah digiling halus Atau artinya mak beli dalam kondisi yang sudah dihaluskan juga tidak apa-apa ya mak ya Tapi akan lebih terasa segar kalau kita membuat gilingan daging sapinya itu kita buat sendiri Nah ini sebagiannya lagi saya chopper kembali ya mak Sampai selesai semua daging yang sudah kita potong-potong tadi tergiling halus Hasilnya seperti ini mak Ya setelah halus dagingnya kemudian kita tambahkan bawang bomba yang sudah dihiris halus Kemudian juga Lalu emak tambahkan lada bubuk Biji pala bubuk Garam Kaldu bubuk Dan gula kalau emak suka ya Lalu setelah itu bisa emak tambahkan juga bubuk bawang putih Dan perlu emak ketahui disini sebelumnya emak menggoreng bawang merah dan bawang putih Kemudian emak blender ya mak ya Ini untuk menambahkan rasa dalam rola daging sapinya ini Untuk bumbu-bumbunya emak bisa lihat di deskripsi ya mak ya Nah ini bawang boreng dari bawang merah dan bawang putih goreng yang sudah dihaluskan Dan emak tambahkan ke dalam adonan daging sapinya Lalu setelah itu bisa emak campur dan artinya emak aduk menjadi satu daging giling bawang bombay dan bumbu-bumbunya Sampai tercampur rata ya mak ya Nah setelah itu emak tambahkan satu butir telur Lalu emak aduk kembali sampai bersatu lagi Daging dan telurnya aduk terus sampai menjadi satu menyatu Nah setelah semua menyatu Emak ambil sebagian dari adonan tadi kemudian emak blender kembali atau emak chopper kembali Agar bagian yang separuh ini menjadi lebih halus lagi Dan tujuannya agar nanti rola dagingnya menjadi lebih kenyal ya mak ya Lalu setelah itu emak campur menjadi satu dengan yang lainnya Lalu emak ambil tiga butir telur Emak kocok sampai hancur semua Lalu emak bikin dadar telurnya Bikin beberapa lembar ya mak Lalu setelah itu emak siapkan aluminium foil Kemudian tambahkan minyak agar tidak lengket nanti ketika menggulung telur Atau dagingnya nanti tidak lengket ya mak ya setelah matang Lalu emak ambil dadar telurnya Bisa dua lapis bisa satu lapis terserah emak Mau besar mau kecil itu tergantung seleranya emak Saya disini ambil dua lembar Lalu kita tata di atas aluminiumnya Dan kita masukkan daging yang sudah dicampur dengan bumbu tadi Ya lalu kita rapihkan kita tipiskan di atas dadar telurnya Sini tergantung lagi pada emak-emaknya Kalau emak mau bikin satu lembar Sedikit-sedikit tidak apa-apa Nanti jadinya banyak tapi saya ingin sekaligus ini Nanti tinggal kita rapihkan dagingnya itu supaya rata Tipisnya ya mak ya Nah setelah semuanya itu sudah rapih dan rata di atas Apa namanya telur dadarnya Kemudian kita gulung aluminiumnya Pelan-pelan mak ya menggulungnya Agar bisa mendapat hasil yang bagus nanti Pertama emak bisa gulung dulu Satu arah ke arah dalam Lapisan telurnya itu Jadi telurnya itu nanti berlapis-lapis gitu mak Setelah sampai di ujungnya Ujung lapisan dari telurnya itu Nah emak balik aluminium foilnya Kemudian emak gulung balik dari arah yang sudah tergulung tadi Aluminium foilnya ikut digulung ya mak ya Nah seperti ini Nah setelah selesai gulungannya Tinggal ujung dari sisi kanan dan kirinya Emak rapatkan Katanya emak tekuk Sehingga semuanya tertutup rapih Lalu setelah itu Bisa emak kukus ya mak ya Selama kurang lebih 20-30 menit Nah setelah matang Kita dinginkan Roladonya Setelah dingin bisa kita buka aluminium foilnya Dan kita lihat hasilnya seperti ini Tuh mak ya Gulungannya bagus Dan hasilnya juga nanti insya Allah akan bagus Kita lihat ini mak Lalu bisa kita potong-potong mak Tuh lihat lapisan telurnya Terlihat dengan jelas ya mak ya Jadi kalau Dadar telurnya itu tebal Lapisnya itu Maka dia akan layernya itu akan terlihat Rapih dan kelihatan Telur dadarnya itu Lapisan dagingnya juga bagus Nah hasilnya seperti ini mak Kalau mak mau goreng lagi gak apa-apa Enggak pun gak apa-apa Tinggal mak bikin sausnya Untuk sausnya Mak iris bawang bombay Lalu mak tumis ya mak Dengan minyak yang sedikit saja Kita tumis bawang bombaynya sampai layu Kalau saya bumbunya yang gampang saja dan sederhana Lalu mak masukkan potongan tomat Mak tumis kembali sampai semuanya layu dan tercium harum Setelah itu mak masukkan bumbu halus Bumbu putih Jadi ini bumbu andelan saya ya Jadi untuk masak apapun Saya sudah siapkan bumbu putih halus Ya mak bisa tambahkan Terus mak tambahkan juga saus tiram Terus jangan lupa Ini yang penting itu Mak harus tambahkan Saus bulgogi nya ya mak ya Jadi karena kita bikin sausnya saus bulgogi Maka yang utama adalah saus bulgogi nya harus lebih banyak Ya setelah itu kita aduk kembali Bisa emak juga tambahkan kecap manis sedikit Lalu emak tambahkan air Airnya jangan terlalu banyak juga Tapi semua tembali lagi tergantung kepada emak Kalau emak mau airnya banyak Biar resep ke dalam roladenya silahkan Nah ya setelah itu aduk kembali sampai mendidih Dan setelah itu mak siapkan larutan maizena Tapi jangan lupa mak tambahkan garam dan kaldu bubuknya ya mak ya Untuk penambah rasa Masukkan kembali larutan maizena nya Masukkan kembali larutan maizena nya Aduk sampai mengental Lalu siap lah sausnya dan bisa kita tuang ke atas roladenya Hasilnya seperti ini mak Juga bisa emak teman makan buat sayur-sayurannya Ada jagung, wortel, kentang, ada labu kecil-kecil Terus lah emak ini wah nikmat sekali dan sehat Selamat mencoba ya mak ya Selamat mencoba ya